Oke selamat malam ketemu lagi di channel youtube Kali ini kita akan bantu jawab sebagai berikut Ada yang tanya nih printer yang bagus buat usaha cetak Pilihannya dikasih ada 2 Ya saya gak tau apakah ini pilihan Atau mungkin teman-teman masih belum ngerti perbedaannya Jadi cari-cari printer kira-kira ketemu si Canon IP2770 Dan juga satunya lagi si Epson L3110 atau L3120 Atau kebanyakan Kebanyakan pasti kalau yang milih si Canon IP2770 ini Karena ngecek di google nanya-nanya di grup Yang bilang kalau printer buat usaha cetak pakai Canon IP2770 Itu zaman dulu meskipun sampai dengan saat ini Masih banyak yang pakai juga dan ternyata banyak yang salah Ya kenapa salah nanti saya jelasin Ini adalah versi dari pendapat saya pribadi ya Jadi kalau misalnya teman-teman punya informasi yang lain Silahkan bebas aja ya Jadi jangan komplain atau bersifat subjektif atau objektif Ya jadi pendapat masing-masing terserah Tapi ini menurut versi saya Si Canon IP2770 ini bukan printer buat usaha Ini printer buat di rumah ya Karena apa dia punya cut rate tintanya mahal boros bikin boncos Ya teman-teman nanti bisa lihat disini Ini dia si Canon IP2770 Ya 2770 udah harganya mahal Dan juga udah pasti dimodifikasi kayak gini pasang infus Ya dipasang infus lang kayak gini Kenapa? Karena kalau gak dipasang kayak gini Gak ada yang mau beli Kalau kita misalnya teman-teman ya Mau beli printer ini terus dikasih tau kayak gini Tadi kita bandingin sama si Epson L3120 ya kita lihat nih Si Canon IP2770 atau MP287 Ini sama nih sama-sama yang printer boros gak direkomendasi ya Jadi balik lagi ke sini Printernya bagus gak? Bagus Printernya bagus Mau Canon mau Epson semua bagus Hasil cetak bagus Tajam mantep luar biasa Cuma yang gak bagus itu tintanya boros ya Jadi bikin teman-teman boncos Kalau kita mau usaha yang penting itu adalah tintanya murah Dan biaya cost per printnya juga murah Supaya kita bisa jualan lebih untung Tapi kalau misalnya tintanya mahal boros Cepat rusak Ya setiap bulan gonta ganti kartrid Bukannya untung malah boncos Nah itu yang saya mau teman-teman hindari Kalau teman-teman udah pilih si Canon IP2770 ini Udah pasti Nanti tunggu aja waktunya Teman-teman bakal dibully sama orang-orang yang pake si Epson Ya kenapa? Karena udah salah pilihan Oke jadi buat teman-teman yang baru mau beli Atau baru cari-cari informasi Disini saya kasih tau Supaya jangan salah jalan Dan juga balik lagi ke sini ya Nih tadi saya udah bilang Ini juga dipasangin infus Ini bukan original Ini aslinya printer biasa Kayak begini Ya cuma dia punya tinta mahal dan boros Jadi dipasangin begini Di akal-akalin Supaya kelihatannya murah Oke nah ini dia Sekarang kalau misalnya teman-teman Di depan penjual Atau penjualnya ngasih dua pilihan kayak begini Mau beli Canon IP2770 Kita lihat tintanya berapa Kartrid tintanya PG810 Black Harga kartrid tinta Rp195.000 Nyetak cuma sampai 220 halaman Dokumen teks hitam Untuk yang color Ya kartrid warnanya itu Rp250.000 Nyetak sampai dengan 245 halaman Dokumen teks Ya bukan gambar Bukan foto Tulisan teks 5% coverage Ya jadi kalau kita beli kartrid tintanya Ini satu set udah sekitar Rp450.000 Ya nyetaknya cuma sedikit gini Nah sekarang kalau kita bandingin sama si Epson L3120 Tintanya 003 Black Rp80.000 Ya nyetak Rp4.500 Rp4.500 harga Rp80.000 Ini Rp195.000 Rp220.000 Halaman Ya yang colornya Itu harga per botolnya juga sama Rp80.000 Kali 3 warna Science Magenta Yellow Jadi Rp240.000 Nyetaknya sampai dengan Rp7.500.000 Ini Rp250.000 Kartrid kecil Kartridnya kecil Ya kayak begini Tuh liat aja kartridnya kecil kayak begini Ya harganya mahal Isinya sedikit Dan juga banyak yang jual recycle-recycle Ya kenapa? Karena beli aslinya gak sanggup mahal Malah kartrid yang bekas-bekasnya itu diisi ulang Ya dijual bekasan kayak begini Ya ini saya gak rekomendasi lah Ya Tapi terserah kalian Kalau memang mau dipaksain Atau mau beli ya silahkan Tapi disini saya ngajarin Saya edukasi Kasih tau supaya teman-teman Jangan salah beli printer Oke nah Balik lagi kesini Oke ini tintanya Kalau si Epson Ini Rp80.000 Rp240.000 Rp7.500 Tuh Lihat aja sendiri ya Kalau misalnya di awal dikasih tau begini Saya yakin jamin Kagak ada yang mau beli Scanlon IP2770 Karena udah salah Jalan Salah pilihan Ya Dan gak direkomendasi Nah tapi kalau misalnya mau beli yang seperti apa dong Saya kalau mau beli Saya kasih tau Pilih yang Canon G2010 Si Canon G2010 atau G2020 Ini baru yang aslinya Ink Tank Original Asli pabrikan Yang awet sama-sama setara Dengan si Epson L3110 Nih sama-sama ink tank Sama-sama garansi Sama-sama awet Jangan lawannya si Canon IP Ini udah pasti jebol mulu Saya juga masih bingung Printer ini masih aja dijual Juga gak ngerti saya kenapa Tapi yang pasti Ya si Canon juga punya Yang namanya Canon G2020 Nah ini Sebagai lawan daripada si Epson L3120 Kita coba lihat Dia pake tinta GI71 Black Tintanya ini Tinta botolan Kayak gini Asli original Nah ini harga Rp105.000 Nyetak Rp6.600 Masuk akal Ya Tuh lihat perbandingannya mirip-mirip Tinta GI71 Yang Sian Magenta Yellow Harga juga Rp100.000 Total 3 warna Rp300.000 Nyetak Rp7.700 Ini masih masuk akal Ini berdua baru seimbang setara Oke Nah itu aja yang saya mau sampaikan Ya Kalau soal printer hasil cetaknya bagus gak Semua sama bagusnya Cuma yang paling penting adalah Kita butuh yang namanya Tintanya irit Dan juga printernya awet Ini semua ada garansi 2 tahun Ya termasuk print head Sampai dengan Rp30.000 Cetak Kalau ini beli skanan IP Ini udah masuk Jebakan Masuk jebakan Batman Alias apa Cartridgenya Jebol terus Boncos Dan tidak ada garansi Itu aja yang saya mau sampaikan Itu poinnya penting banget Buat teman-teman Biar gak salah Pilih printer ya Apalagi yang buat usaha cetak Selalu pikir untuk Jangka panjang investasi Oke itu aja yang saya mau sampaikan Kalau ada yang mau ditanya Atau ada yang mau di sharing Silahkan Supaya kita bisa Sama-sama belajar Oke terima kasih Kita ketemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati